Halo, selamat datang di channel Baca Bentar. Sekarang kita akan membahas cara mencanal atau mencopot aplikasi di Windows 10. Dan sekarang kita ke Start Menu. Pada Start Menu ini terdapat dua aplikasi. Yang pertama adalah UEP atau kepanjangan dari Universal Windows Platform. Dan yang kedua adalah aplikasi Desktop. Dan perbedaan keduanya adalah jika UEP itu aplikasi yang bisa kalian install dari Microsoft Store. Sedangkan aplikasi Desktop adalah aplikasi yang biasanya kalian dapatkan di internet. Dan sekarang kita lihat. Pertama, jika kalian menemukan aplikasi dari Microsoft Store, tentunya kalian tinggal klik kanan. Dan kalian pilih Uninstall. Dan disini kalian ada bacaan, Is Up Uninstall, Info Will Be Uninstall. Dan kalian hanya memilih tombol Uninstall. Dan kalian tunggu. Dan maka aplikasi tersebut akan di-uninstall atau di-copot. Hanya seperti itu saja. Dan sekarang aplikasi tersebut sudah di-uninstall. Dan yang kedua adalah aplikasi Desktop yang biasanya kalian temukan di internet. Dan sekarang kita pilih salah satunya adalah kalian bisa memilih apa saja. Sekarang kita pilih 7-Zip contohnya. Tentunya ini bisa di-install lagi nanti. Dan seperti biasa, kalian bisa pilih Uninstall. Atau kalian pilih, disini kalian ketik Add. Dan akan ada bacaan Add and Remove Program. Dan ketika kita klik. Maka akan muncul menu di mana kalian bisa meng-uninstall aplikasi tersebut. Dan sekarang kita pilih dulu. Pertama kita pilih cara yang sebelumnya. Yaitu kita pilih aplikasi. Setelah itu kita klik kanan. Setelah itu kita pilih Uninstall. Dan hasilnya akan sama. Di mana kalian akan ditampilkan menu Uninstall Aplikasi. Atau Uninstall Program. Dan sekarang kalian bisa memilih aplikasi di mana yang ingin kalian uninstall ataupun ingin kalian membuat. Dan sekarang kita pilih aplikasi yang lain. Setelah itu kalian pilih, klik kanan. Dan setelah itu kalian pilih, klik kanan. Setelah itu kalian pilih Uninstall. Dan setelah itu kalian pilih Yes. Dan setelah itu kalian pilih Yes. Dan kita tunggu. Dan tentunya setiap Uninstall Aplikasi akan berbeda-beda. Jadi jika ingin gampangnya kalian hanya perlu menggunakan Yes, Yes, dan Yes. Dan setelah itu aplikasi sudah ter-Uninstall atau sudah dicapak dari Yes. Hanya segitu. Dan setelah itu kalian go yo too. Terima kasih.